Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Begitupun juga salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Teman-teman sekalian ada keprihatinan besar yang pengen saya curhatkan pada malam ini berkaitan dengan kondisi negeri kita yang makin lama kelihatannya kok makin beringasan kelihatannya kok makin brutal jadi kita disuguhkan oleh beberapa aksi akhir-akhir ini yang saya khawatirkan ini akan berujung pada perpecahan jadi kalau kita lihat kemarin yang ada di Pekanbaru, yang ada di Surabaya ini pertunjukan yang sangat mengerikan ya kalau menurut saya jadi anak-anak kecil melihat orang-orang tua melihat siapapun bisa melihat bahwasannya ada ekskalasi peningkatan daripada perbuatan-perbuatan beringas brutal di jalan dan ini semua yang lebih sedih lagi seolah-olah ada pembiaran dalam kasus-kasus yang seperti ini tapi pertama-tama saya pengen kasih tau teman-teman dulu bahwa saya pengen menyampaikan bahwa saya tidak ada di dalam satu pun tim sukses daripada calon-calon wapres maaf calon presiden atau wapres itu ya sama sekali tidak artinya saya sama sekali tidak ada di kubu yang satu ataupun kubu yang lain Anda boleh cek di dalam semua publikasi-publikasi yang saya buat di akun saya di media sosial tidak ada satu pun yang saya dukung artinya dalam hal ini saya ingin mengharapkan bahwa teman-teman sekalian memiliki sebuah pandangan yang netral jadi kita melihat ini bukan dari pendukung yang satu dan bukan dari pendukung yang lain tapi kita coba melihat dari sudut pandang yang netral dan tentunya dari sudut pandang Islam jadi tidak netral banget sih tapi dari sudut pandang Islam jadi bagaimana kemudian kita melihat semua ini apa peringatan bagi kita dan apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini tentu saja yang menjadi inti daripada pembahasan kita pada malam ini adalah tentang hashtag 2019 ganti presiden nah ini yang sekarang kita lihat yang memicu banyak sekali reaksi ya dari mana-mana kita melihat di pekan baru ada penolakan terhadap Bunda Neno ketika datang ke sana untuk mendeklarasikan gerakan 2019 ganti presiden begitu pun juga di Surabaya ini banyak sekali kejadian-kejadian ada mak-mak yang dipersekusi gitu ya lalu kemudian ada orang-orang yang sekedar ingin berkumpul lalu kemudian dipersekusi tidak bisa yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika kita melihat bukan hanya itu tapi ada kata-kata kasar yang dikeluarkan yang sudah mulai menjurus pada perpecahan nantang berkelahi gitu ya lalu kemudian sangat emosi sangat beringas disitu sangat sangat brutal disitu lalu kemudian mengucapkan kata-kata sampai kata-kata kotor jorok dan itu dinisbatkan kepada islam gitu ya lalu kemudian menyinggung menyinggung satu kelompok satu organisasi ini adalah sesuatu yang sangat kita sayangkan sekali karena saya pengen kasih sesuatu sebenci-bencinya kita dengan seseorang atau sebenci-bencinya kita dengan sesuatu ide maka kita harus ketahui bahwa semuanya itu berakhir ketika di dunia ini yang harus kita fahami artinya tanpa melihat agama pun tanpa kita melihat kepentingan apapun semua ini berakhir di dunia artinya akan sangat lebih mudah kita fahami akan sangat lebih mudah kita untuk coba untuk mengerti satu sama lain kalau kita memandang bahwa kita semua adalah calon mayit semua kita akan mati dan semua perdebatan ini seolah-olah tidak akan ada fungsinya nah ini yang pertama-tama ingin saya bahas nah yang kedua teman-teman sekalian kalau andaikan kita mau pakai rasa saja mau pakai perasaan setiap orang yang masih punya hati itu akan benar-benar melihat ini ada sesuatu yang tidak beres bagaimana bisa ketika kita berbeda pendapat anggaplah berbeda pendapat tapi kok sampai kejadian seperti itu sampai kejadian-kejadian harus dengan sekasar itu dengan sebrutal itu dengan sesadis itu dan itu dipertunjukkan di depan umum dan jelas ini bukan awal tapi nanti akan ada reaksi-reaksi lagi nanti akan ada buntut-buntutnya lagi nah ini yang kita sampaikan taruh lagi nih misalnya dari pihak yang tidak setuju dengan 2019 ganti presiden mereka katakan ini belum saatnya kampanye kampanye ada waktunya kita melihat di media sosial seperti itu tapi toh mereka juga tidak fair ketika mereka melihat ada kemudian kelompok-kelompok yang mendukung gerakan-gerakan misalnya contoh tetap yang sekarang misalnya nah itu dibiarkan saja itu diperbolehkan bahkan bahkan ya orang-orangnya juga mungkin sama itu-itu saja nah ini kan tidak fair sebenarnya andai pun itu adalah sebuah gerakan yang memang melawan hukum melawan konstitusi atau seperti yang dituduhkan itu adalah sebuah makar bagi bagi sebuah pemerintahan ya seharusnya biarkan yang berwenang untuk menjalankan tapi kita lihat kemarin sangat sulit untuk untuk menafikan adanya keberpihakan daripada aparat ya kalau saya lihat ya jadi sangat sulit menafikan adanya keterlibatan itu adanya adanya campur tangan di situ misalnya kalau kita lihat manifest daripada penumpang-penumpang yang naik pesawat kok bisa bocor keluar lalu kemudian bagaimana diketahui bahwa Bunda Neno naik mobil yang mana misalnya atau ya sekadar hal-hal yang ringan lah sesuatu yang harusnya bisa dilakukan tapi tidak dilakukan artinya ada cenderung pilih kasih ada cenderung tindakan-tindakan tidak adil artinya kalau memang tidak setuju ya dilawan juga secara konstitusional bagaimanapun juga kalau memang kita merasa dan kalau kita mengklaim bahwa Indonesia ini adalah negara hukum maka negara hukum itu punya hukum yang harus diterapkan dan hukum itu tidak memandang harus adil kepada siapapun kalau yang A tidak boleh maka yang B juga tidak boleh kalau yang A tidak boleh lalu B boleh nah ini akan menimbulkan pertanyaan dan justru inilah yang nanti akan menimbulkan reaksi yang lebih besar lagi nah jadi artinya kita perlu melihat ini sebenarnya ada narasi apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini kalau kita melihat seperti ini kalau saya lihat ya ini ada sebuah penggiringan opini pada siapapun yang tidak menyetujui dengan langkah-langkah penguasa yang sekarang mereka langsung dilabel makar mereka langsung dilabel anti-Pancasila misalnya anti-NKRI misalnya lalu mereka dilabel radikal misalnya langsung seperti itu tidak peduli apapun gerakannya dan dicari segala macam dalilnya seolah-olah agar gerakan ini benar-benar jahat gerakan ini benar-benar rusak gerakan ini benar-benar menakutkan gerakan ini benar-benar seperti monster misalnya oh 2019 ganti presiden itu meresahkan negeri kami meresahkan tempat kami kami tolak karena meresahkan tempat kami yang nolak ternyata bukan orang setempat terjadi dua kali di dua tempat tapi seolah-olah sekali lagi ditutup mata gitu kan ya kalau dikatakan bahwa ini ditunggangi oleh HTI ya ini lucu lagi nah kenapa diungkit-ungkit lah lalu kemudian disamakan antara HTI PKI lalu kemudian khilafah itu disamakan dengan PKI dan sebagainya ini juga adalah asumsi-asumsi yang lucu referensi-referensi yang sangat-sangat janggal nah kenapa karena memang tidak berdasarkan sama sekali fakta kemudian dikaitkan lagi dengan apa lagi ya segala macam lah dikaitkan sampai kemudian dikaitkan dengan Yahudi lah dikaitkan dengan ya segala macam lah nah ini adalah sesuatu yang lucu yang saya lihat seolah-olah dipaksakan nah after all teman-teman sekalian kita nih memang benar-benar sama-sama harus beristighfar kenapa? karena kita melihat ini adalah sesuatu yang buruk ada orang mengatakan bahwa kita tidak mau NKRI pecah kita tidak mau NKRI ini terganggu kita menjaga persatuan semuanya diucapkan demi persatuan NKRI demi Indonesia dan sebagainya ditakutkan kalau ada gerakan-gerakan semacam ini lantas nanti Indonesia bisa pecah karena terjadi perang saudara lah ini sudah terjadi artinya ketika ada orang tidak mau mengalah tidak mau menghargai yang lain lalu terus-terusan merasa bahwa dirinya lebih benar daripada yang lain intinya tidak mau berdiskusi itu intinya tidak mau diajak ngobrol lah kalau begitu ya kita sulit dan terkadang kita melihat jangan-jangan memang disengaja untuk dibenturkan dan kalau kita lihat sangat-sangat disayangkan sekali ada usaha-usaha yang sangat jelas untuk memprovokasi kejadian kemarin di pekan baru dan video-video yang beredar yang masih memiliki rasa itu pasti akan memahami bahwa ini ada sesuatu yang salah apalagi yang memiliki akal lalu berpikir lalu kemudian dia membandingkan antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lain tentu saja kita melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat after all sekali lagi teman-teman sekalian yang manapun kita misalnya pilihan apapun kita yang sebenarnya kita perjuangkan itu bukan manusia kalau saya secara pribadi manusia itu punya kemampuan punya potensi untuk benar dan punya potensi untuk salah dia bukan malekat dan dia juga bukan iblis separah-parah apapun manusia dia pasti masih memiliki sebuah potensi untuk jadi baik dan seburuk apapun manusia dia juga punya potensi untuk jadi baik dan sebaik apapun manusia sebagus apapun manusia dia pasti punya potensi untuk berbuat salah dan berbuat dosa artinya kita tidak perlu menganggap diri kita itu seperti malekat sementara yang berseberangan dengan kita seperti iblis misalnya tidak perlu juga kita menganggap bahwa kita itu murni iblis misalnya dan yang lain seperti malekat apalagi tapi sayangnya gak ada yang mikir begitu ya kalau ada ya beres urusan kenapa saling introspeksi tapi yang ada adalah seringkali ada beberapa kubu semua kubu menganggap bahwa dirinya lain malekat dan yang lain adalah iblis orang lain gak ada benarnya sementara dia pasti benar ini adalah masalah yang sesungguhnya yang kita perjuangkan sekali lagi bukanlah manusia yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan kebenaran itu diperjuangkan dengan kebaikan dan kebenaran itu tidak ada lain dan tidak bukan adalah al-quran dan as-sunnah al-haqqu mirakbikum sesungguhnya kebenaran itu dari dari Tuhanmu kata Allah itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah itu yang kita perjuangkan nah sehingga siapapun yang mendukung ide itu itulah yang kita perjuangkan sedangkan yang tidak mendukung ide itu tidak kita jatuhkan tidak kita olok-olok dan tidak kita ejek kalau pun kita menyampaikan nasihat maka nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik bukan dengan mengolok orang-orangnya bukan dengan mengajek orangnya tapi mengkritik idenya itulah yang memang diperbolehkan oleh Islam nah sekali lagi perlu kita sampaikan kenapa kita kenapa kita tidak memperjuangkan manusianya karena manusia bisa berubah tapi yang namanya ide ini tetap nilainya dan sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam halal haram dalam wajib haram makruh sunnah mubah dan seterusnya nah inilah yang kemudian yang kita perjuangkan sebenarnya nah balik lagi teman-teman sekalian kita berharap kejadian-kejadian ini tidak diteruskan jadi kaum muslimin juga tidak terpancing lalu menanggapi kemudian tantangan-tantangan yang tidak bermutu itu lalu mengakibatkan sebuah mudorot yang lebih besar lagi bagaimanapun juga ketika kaum muslimin lalu kemudian beradu dengan kaum muslimin yang lain maka yang mengambil keuntungan adalah pasti orang-orang yang tidak suka dengan Islam yang mengambil keuntungan pasti adalah musuh-musuh Islam kita harus menyadari bahwa kita semua itu bersaudara seburuk-buruk apapun saudara kita selama dia masih bersyahadat maka dia adalah bagian daripada kita sejelek-jelek apapun saudara kita dia adalah bagian daripada kita ketika kita masih menemukan rukun iman dan rukun Islamnya sama maka kita jangan sampai terprovokasi marilah kemudian kita saling memaafkan kalau ada yang salah ya memang manusia tempatnya salah kalau ada yang baik marilah kemudian kita dukung bersama-sama tapi tentunya kembali lagi andaikan ada satu pihak yang terus memprovokasi terus menerus menggunakan aparat-aparat negara menggunakan fasilitas-fasilitas negara lalu kemudian menantang terus-menerus menimbulkan keresahan terus-menerus bahkan menggunakan kekerasan tentu ini pasti tidak akan pernah mengakibatkan kedamaian artinya orang-orang yang ditekan orang-orang yang direndahkan orang-orang yang dihinakan sebetapapun sabarnya mereka akan suatu saat nanti pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena itulah kita memohon kepada Allah semoga Allah merahmati kita semoga Allah memberikan kita kebaikan semoga Allah menjaga kesatuan daripada umat muslim di Indonesia menjaga ukhwah di antara mereka sehingga mereka tidak mudah terprovokasi teman-teman sekalian cobalah kita menilai segala sesuatu dari hati cobalah kita melihat apakah pantas orang-orang sebeda apapun mereka dengan kita apakah pantas diteriaki apakah pantas untuk dihujat apakah pantas untuk dibentak-bentak apalagi dia seorang wanita seorang ibu-ibu yang sama sekali tidak mengganggu Anda sebenarnya apakah pantas untuk diperlawan seperti itu tidak sama sekali dan kemana yang kemarin ribut rusuh soalan ibu-ibu dipersekusi seolah-olah hilang sama sekali kemana kemarin yang memperjuangkan HAM seolah-olah lenyap sama sekali nah karena itulah sekali lagi kedamaian itu diperoleh dengan saling diskusi bukan dengan saling serang kalau memang kita mengutamakan negeri ini supaya kemudian bersatu tetap bersatu marilah kita kembangkan proses diskusi bukan proses saling serang bukan saling serang bukan proses menyerang bukan proses menghadang bukan proses mengusir wala'alam teman-teman sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati